Hai teman-teman dikesempatan kali ini saya melakukan penetelan temboga dan juga kuningan dari PCB lampu coba nanti sebanyak ini kuningan dan tembaganya itu seberapa ya ikuti video ini sampai selesai untuk tembaganya yaw dari trafo seperti ini trafo nya seperti ini juga walaupun ada 12 itu yang tembaga ada juga yang aluminium nanti kita periksa satu persatu untuk vetting yang ini ada tiga macam ya ada yang aluminium ada yang besi ada pula yang kuningan untuk kalau yang tidak lengket itu pasti ada dua ini munium putih tuh tidak berkarat ini mesti munium dan tidak lengket di magnet kalau untuk yang merek Philips seperti ini agak meling-meling seperti ini banyak kuningan ini ini tidak lengket ini kuningan ini lho kita orang kuningan tau jadi yang tidak lengket di munium dan kuningan munium dan kuningan tapi ada juga yang berkarat dan kelet dengan magnet lho karatan lho ini bahannya besi jadi bahannya tiga ya munium punium kuningan dan besi ini lengket ini lho argonnya besi tapi yang kita ambil yang kuningan saja semoga nanti hasilnya ya menguntungkan dia akan saya kita perlihatkan setelah selesai inilah teman-teman trafo kecil-kecil hasil penetelan dari PCB lampu ini coba nanti tembaganya seberapa untuk trafo yang model seperti ini ada lapisan cat ini harus kita bakar terlebih dahulu jenis jurni atau mbogo gitu tapi ini ini berlapiskan cat untuk PCB PCB nya ini ya diwar ke PCB gambel harganya sekitar Rp3.000-Rp4.000 Hai untuk peteng-peteng yang kuningan ini kita teteli nanti lu ketak kuningan itu untuk peteng-peteng yang besi dan juga peteng-peteng aluminium ini tidak kita teteli kita workan keras gitu saja karena tidak cucuk kalau kita menetelinya Hai masih usia yang belum bewasa untuk masih anak-anak kita harus mulai Hai inilah teman-teman hasil dari penetelan lampu Pilip dan merek lainnya Hai coba kita timbang tembaganya seberapa lu tembaganya dapat segini kuningan petengnya dapat segitu ini juga ada tembaga tapi masih ada lapisan dan catnya ini harus dibakar dulu untuk teman-teman ketahui trafo lampu nih juga ada yang aluminium lo ya saya sudah memisahkannya saya kasih lihat nih ya contohnya ini teman-teman saya kasih lihat contoh tembaga luarnya tapi dalamnya aluminium lo kita tahu secara warna ini lebih cerah kalau aluminium itu tapi kalau tembaga asli ini ini warnanya itu lebih gelap terus dicekal itu rasanya kaku terus dipegang itu lebih antep kalau ini enteng sekali ini lu pernah nih lebih cerah pokoknya harus belajar membedakanlah yang serabut Nium dan serabut tembaga belajar dan terus belajar ini tembaga ini 6 on ya lumayanlah wiswita ewu ya dong peteng kuningan ya 1,2 on ya lumayan juga ini wis 6.000 rupiah oke teman-teman demikian hasil dari penetelan trafo lampu pilip dan merek lainnya ya lumayan tembaganya ini untuk 6 on tapi teman-teman harus hati-hati terhadap trafo yang berbahan dari serabut Nium pokoknya seperti tadi warnanya lebih cerah kalau masa jenisnya lebih enteng terlebih memes kalau tembaga bahannya lebih kaku kalau cekal-cekel jalan ini lebih mantep nuluh ke video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh